Halo teman-teman jumpa lagi dengan idola service channel kali ini berhubungan dengan STP digital ya teman-teman kalau teman-teman beli STP Tanaka yang seperti ini ini disini tidak ada menu YouTube ya teman-teman disini hanya tertulis bisa Wifi dongle tapi kalau kita lihat di menu di menunya sana nanti tidak ada YouTube Oke untuk bisa kita menggunakan YouTube ini harus kita upgrade dulu caranya bisa kita praktekkan teman-teman Oke ini sekalian buka baru ini ya teman-teman Hai ini masih segel baru akan kita coba install dulu Oke ini langsung kita paketnya ini jalan kita unboxing teman-teman ini sudah SNI ya untuk Tanaka ini sudah SNI garansinya resmi satu tahun ini tadi yang sudah di program ini RAMnya kalau yang model Tanaka ini 8mb teman-teman Hai RAMnya 8mb memorinya 256 jadi untuk kecepatan ini sudah lumayan sudah dilengkapi EWS juga kita coba ini kita setting dulu ini baru buka dus masih kosong kita pakai HDMI bisa pakai RCA juga bisa antena kita masukkan ke yang mojok ini ini karena ini Wsp ya teman-teman bisa depan-teman bisa belakang Oke tampilannya kita lihat sudah on belum masih standway masih merah nah ini jalan-jalan kita lihat tampilannya kita lihat tampilannya kita lihat tampilannya ini ini harusnya 001-001 udah kita yang apa-apa kalau orang lebih bunuh ya aduh oh yang masang error teman-teman oke tampilan pertamanya seperti ini untuk pemrograman pertama kode POS wajib diisi ini untuk mengaktifkan EWS ya EWS itu untuk alarm ketika ada bencana teman-teman ini kita pencarian otomatis kode POS wajib diisi ya teman-teman kartu garansi ada ini resmi tanaka yang seperti ini oke satu tahun teman-teman aman kalau di sini biasanya dapet 35 channel kita tunggu saja recordnya kita skip dulu sampai 35 channel ya teman-teman ya ini baru 91% ya ini EWS ini fungsinya ketika ada bencana ya teman-teman ini akan mengeluarkan bunyi alarm di set tombolnya oke sudah ini masuk menyimpan ada 35 channel ya teman-teman oke sudah kita cek ada ini ini 35 channel kenapa 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 nah ini kita ke menu utama ya menunya ini kita lihat teman-teman teman-teman kalau kita lihat di sini tidak ada aplikasi youtube ini kita ke aplikasi ini kita buka ada naipi tv cuaca dan super gas super gas oke kita lain yang lain tidak ada tapi ada wifi nya teman-teman berarti ini bisa kita masuki dongle kita masukkan dongle oke sudah kita masukkan dongle kemudian kita aktifkan wifi nya wifi oke 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 masukkan password password yc yang kita pakai ya teman-teman yuk eh ini ke double ya tinggal oke simpan biar tidak masukkan sandi lagi kita tunggu sampai terhubung teman-teman oke terhubung sudah sentang ya untuk mengaktifkan atau memunculkan menu YouTube perlu kita upgrade ini teman-teman upgrade via internet ya kita klik ya kita tekan mulai oke oke nah ini selama upgrade firmware ini stp tidak boleh mati atau tidak boleh terputus eh saluran wifi nya kalau sampai terputus ini akan terjadi hang atau istilahnya gagal gagal put ini dia akan mati teman-teman akan nanti set of box nya akan stand pay jadi tidak bisa dinyalakan harus di flash ulang dulu oke ini kita tunggu sampai 100% ini ada ini keterangan jangan putus listrik ini oke sudah selesai reboot nyalakan ulang nantikan ulang oke ini sudah terupgrade teman-teman karena baru saja di upgrade ini nanti channel channel nya juga hilang semua teman-teman jadi kalau teman-teman mau mengupgrade YouTube tidak di setting dulu enggak apa-apa ini masih kode pos juga masih kosong ya kita masukkan kode pos ini oh 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 574 14 oke oke ini kita keluar aja ini kita langsung coba ke menu YouTube ya nah ini teman-teman sudah ada tampilan YouTube di sini oke tinggal kita masukkan wifi oke terus ini pencet di remote warna hijau oke tunggu sebentar sudah masuk itu ke atas sandi oke 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 simpan biar kata sandinya tersimpan enggak harus masukkan ulang oke sudah tinggal itu udah connect tunggu dulu sampai centang oke sudah kita kembali ke menu utama nah ini kita masuk ke YouTube ada YouTube biasa ada YouTube kit ya teman-teman tinggal kita klik YouTube seperti biasa kecepatan tergantung dari sinyal ini mode TV mode demo nya masih aktif teman-teman ini dari TV nya bukan dari STB nya kita tunggu sampai loading nya selesai agak lemot karena ini sinyalnya teman-teman oke sudah ini ya berita ya oke oke seperti itu ya teman-teman jadi kalau teman-teman beli STB Tanaka yang seperti ini ada dongle wifi kok tidak bisa buka YouTube itu perlu di upgrade seperti langkah yang tadi oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh